Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 7, halaman 70 dulu ya. Gimana udah? Oke, langsung mulai aja. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nama-nama barang yang ada di ruang tamu. Dan kita akan belajar nih tentang angka atau jumlah dari barang tersebut. Oke. Yuk, sebelumnya kita bahas ini dulu deh. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu kita akan belajar mengenai jumlah barang ya. Kalau misalnya kita menyebutkan barang itu cuma satu, kita bisa menambahkan E atau N. Nah, E ini digunakan untuk barang yang awalannya itu selain dari huruf vokal. Misalnya, a table. Gitu. Terus, apalagi? A book. Gitu ya. Nah, kalau N. Itu biasanya digunakan untuk barang yang awalnya itu huruf vokal. Yaitu termasuk A, I, U, E, O. Misalnya, an umbrella. Ini kan vokal termasuk huruf U di sini ya. Dan lain-lain. Nah, kalau misalnya many, itu artinya banyak. Kita nggak bisa jumlahnya berapa banyak yang pasti lebih dari satu. Gimana nih contohnya? Nah, misalnya many table. Tables gitu ya. Harus ditambah S atau IS. Menyebutkan bahwa itu lebih dari satu. Kemudian, many cars. Ditambah S lagi belakangnya. Jangan lupa. Karena kan lebih dari satu. Itu harus ada S. Seperti itu. Lagi, ada lagi. A pair of. Artinya, sepasang. Nah, kalau sepasang ini, bendanya pasti udah tahu lah ya. Sepasang itu apa aja? Sepatu. Atau apa lagi deh. Kalian bisa cari barang-barang sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas nih benda-benda yang ada di rumah. Yuk, yang pertama dari ini dulu deh. Ini gambar apa teman-teman? Yes, gambar tas. Di sini ada dua. Berarti bahasa Inggrisnya two bags. Two bags. Dua tas. Ini karena lebih dari satu. Ditambah S ya belakangnya. Two bags. Two bags. Lanjut. Nih. Ada foto. Di sini ya. Fotonya itu banyak. Lebih dari satu. Nah, kita juga bisa menggunakan some. Artinya, beberapa. Berarti kan lebih dari satu ya. Some pictures. Some pictures. Harus ada S-nya. Some pictures. Some pictures. Beberapa gambar-gambar. Some pictures. Oke, lanjut. Nih. A pair. Ini ada gorden ya. Dua. A pair of certain. A pair of certain. A pair of certain. Artinya sepasang tirai. Bener kan? Tirainya ada dua nih. Emang dua gitu ya. A pair of certain. Lanjut. Nih, ada kursi sofa. Cuma satu nih. Nah, dalam bahasa Inggris berarti. A sofa. Sebuah sofa. A sofa. A sofa. Lanjut. Di bawahnya ada meja. 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 Mejanya cuma satu. Berarti ada E di depannya. A table. A table. A table. Artinya sebuah meja. Lanjut. Di bawah meja ada. Carpet. A carpet. Carpet. A carpet. Sebuah carpet. Ada lagi nih. Apa lagi? Apa lagi? Ini nih. Di meja ada apa nih? Satu. Telepon ya. Jadi bahasa Inggrisnya. A telephone. A telephone. Sebuah telephone. Apa lagi? Sampingnya ada TV. Tapi cuma satu. Bahasa Inggrisnya. Ini. A television. A television. A television. Lanjut. Di sebelahnya lagi ada lampu. Cuma satu lampunya. Bahasa Inggrisnya. A lamp. A lamp. A lamp. Yuk. Sebelahnya lagi ada apa? Rak buku. Cuma satu nih. Semuanya ini kan rak buku nih. Berarti bahasa Inggrisnya. A bookcase. A bookcase. Cuma satu. Berarti sebuah rak buku. A bookcase. A bookcase. Nah. Sedangkan bukunya ada banyak. Aduh. Bingung ya. Ngitungnya ada berapa banyak nih. Yaudah. Kita sebut aja. Many books. Many books. Ada banyak buku-buku. Many books. Many books. Oke. Itu tadi beberapa penjelasan. Mengenai barang-barang yang ada di ruang tamu. Kalau kalian ada pertanyaan. Bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.